Pemirsa playground seringkali dianggap sebagai tempat bersenang-senang sebata bagi anak-anak. Namun, tahukah kita bahwa dipalik kriuhnya tawa dan teriakan keceriaan? Terdapat berbagai manfaat luar biasa untuk perkembangan anak-anak. Berikut liputannya. Ada tiga aspek utama yang paling sering digunakan untuk memantau tumbuh kembang anak, yaitu fungsi otak, tubuh, serta perilaku yang termasuk interaksi sosial dan komunikasi. Untuk memastikan si buah hati mengalami laju perkembangan di semua aspek ini, sesuai dengan usianya, Kids House menghadirkan pengalaman berkesan dengan bermain di playground dan pengasuhan anak di daycare, serta persiapan sekolah di preschool. Ialah kakak Niyati Gustian, sebagai pendiri Kids House menyampaikan jika Kids House memiliki visi-misi dan juga tujuan, yakni membantu para orang tua untuk tetap memberikan fungsi perlindungan, fungsi afeksi atau kasih sayang, dan fungsi sosialisasi atau kemandirian. Pada anak di masa golden age, selama ditinggal orang tua bekerja, agar potensi diri anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Kids House ini, kalau dalam arti bahasa Inggrisnya rumah untuk anak-anak ya, cuma sebagai, karena ini merupakan wadah untuk tempat bermainnya anak-anak, jadi kami bukan hanya memfasilitasi playground, tapi juga ada daycare dan preschool. Jadi memang konsep kami itu memang untuk memberikan wadah bagi masyarakat, khususnya di kota Jandi, untuk anak-anak bermain di playground, dan tidak hanya sekedar bermain, tapi juga ada fasilitas seperti permainan Montessori, jadi itu sangat berkaitan dengan unit kami yang lainnya, yaitu di kids up ada daycare, ada preschool, dan preschool itu pun menggunakan metode Montessori. Jadi, apa ya, jadi anak-anak tidak sekedar mengenal permainan itu, tapi juga mempelajari bagaimana cara mereka bertumbuh kembang dengan baik. Oke, nah kalau untuk manfaat sendiri yang akan didapatkan anak-anak nih, dari segi permainan di playground sendiri, apa aja Nika? Dari playground itu, kami punya visi, misi, tujuan, dan waktu. Dan untuk motto kami sendiri, yaitu experience happiness. Jadi, kami harap playground kami ini, playground kids house, dapat menjadi tempat favorit bermainnya anak-anak. Jadi, mereka tidak hanya sekali datang untuk bermain, tapi akan datang terus-menerus, makanya akan diciptakan kenyamanan, walaupun mini, ya, tapi memang sepuasnya, bermain sepuasnya dengan biaya terjangkau, dan kami punya slogan, yaitu solusi bermain di playground tanpa harus semua. Jadi, bunda-bunda nggak perlu repot-repot, harus ke mall, kalau saya ini anak-anaknya pengen main, di kids house pun bisa bermain sepuasnya. Juga menjadi taman bermain dan belajar yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan tempat favorit orang tua dan anak. Yayasan asalim pancaran Ihsan Jambi atau kids house memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti ruangan ber-AC, dilengkapi dengan CCTV, stimulus perkembangan anak, pembiasaan adab islami, dan konsumsi makan siang. Kids house yang beralamat di Jalan Kapten Patimura, simpang empat sipin Tlanai Pura, Kota Jambi, atau depan kuburan Cino Jambi. Untuk playground, kita sekarang lagi ada promo nih, udah lama sih promonya, jadi di seharan Rp25.000 setiap hari, itu di hari Senin sampai hari Jumat, namun di hari Sabtu, Minggu, itu weekend, kita ada di Rp30.000 main, sepuasnya semua fasilitas pemainan yang ada di playground kids house. Dan untuk D-care, D-care itu kita sesuaikan dengan usia, karena kita ada per kelas, nanti kelas A itu sesuai dengan usia bayi ya, usia bayi dari 2 bulan sampai 1 tahun, ada di kelas A, untuk biaya Rp800.000, untuk usia kelas B itu di 1 tahun ke atas, itu kita di Rp700.000. Kalau untuk preschool sendiri, bulanannya Rp200.000, untuk biaya masuknya Rp200.000. Jadi terjangkau.